Qatar akan menghadapi Senegal bakal bertanding di Piala Dunia 2022 Qatar yang digelar di Stadion Al-Tumama pada Jumat, tanggal 25 November 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Qatar akan berusaha untuk mendaftarkan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar memiliki awal terburuk yang bisa mereka bayangkan, kala 2-0 melawan Ekuador di pembuka turnamen. Juara Asia itu kala di sepanjang pertandingan dan tidak terlihat mendekati level yang diharapkan di panggung terbesar Piala Dunia 2022 Qatar. Senegal juga menderita kekalahan 2-0 dari Belanda, dengan dua gol telat dari Cody Gakpo dan David Klassen memberi oranya tiga poin. Juara Afrika menyamai rekan-rekan Eropa mereka untuk sebagian besar pertandingan tetapi dibatalkan oleh dua kesalahan penjaga gawang dari Edouard Mendy. Kekalahan masing-masing membuat kedua belah pihak bermain mengejar ketinggalan di grup A, Piala Dunia 2022 Qatar, membuat pertandingan ini harus dimenangkan oleh kedua belah pihak. Kemenangan empat pertandingan Qatar diakhiri dengan kekalahan mereka dari Ekuador, Senegal gagal memenangkan salah satu dari dua pertandingan terakhir mereka. Qatar menjadi negara tuan rumah pertama yang kalah dalam pertandingan pembukaan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Serta menjadi negara pertama dalam 52 tahun yang tidak mencetak gol dalam pertandingan pembukaan mereka. Senegal mencatatkan 15 tembakan melawan Belanda tertinggi kedua mereka dalam pertandingan Piala Dunia setelah 26 tembakan yang berhasil mereka lakukan melawan Sweden. Deteranga Lyons kebobolan melawan oranya dengan tembakan tepat sasaran pertama yang mereka hadapi di pertandingan tersebut. Sedangkan Qatar gagal mengumpulkan satu tembakan tepat sasaran melawan Ekuador. Tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar bisa menemukan diri mereka tersingkir jika mereka menderita kekalahan Senegal tergantung pada hasil pertandingan antara Belanda dan Ekuador. Mereka berusaha menghindari menjadi negara tuan rumah kedua yang tersingkir di fase grup setelah Afrika Selatan pada 2010. Senegal adalah tim dengan peringkat tertinggi Afrika di turnamen, peringkat 18 dunia, dan tanpa clean sheet dalam 8 pertandingan Piala Dunia terakhir mereka. Ismaila Sar berkontribusi langsung pada 7 dari 15 tembakan negaranya melawan Belanda, mencatatkan 3 tembakan dan menciptakan 4 peluang. Kegagalan Qatar mencatatkan tembakan tepat sasaran melawan Ekuador membuat mereka menjadi tuan rumah pertama yang tidak mengujiki perlawan sejak AS melawan Brazil pada 1994. Perkiraan susunan pemain Qatar versus Senegal, Qatar menggunakan formasi 5-3-2, sementara Senegal menggunakan formasi 4-3-3. Prediksi skor akhir, Qatar 0-2 Senegal. Terima kasih telah menonton!